Pemirsa satu kapal cepat yang mengangkut 32 wisatawan manca negara. Kamis pagi meledak sesaat setelah meninggalkan dermaga rakyat padang bayi Karangasem Bali menuju gili terawangan lompok. Ya dua wisatawan tewas dan puluhan lainnya terluka yang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit Sanglah Denpasar. Dua jenasa wisatawan bernama Catherine Jefford asal Australia dan Degenhardt asal Jerman. Dibawa dari Karangasem ke rumah sakit umum Sanglah Denpasar. Keduanya tewas karena luka paras saat kapal yang ditumpanginya meledak saat berangkat dari dermaga rakyat padang bayi menuju pulau gili terawangan lombok. Sebelumnya pada kamis pagi, kapal gili cat 2 membawa 33 wisatawan dari berbagai negara seperti Italia, Perancis, dan Jerman meledak dan terbakar sesaat setelah meninggalkan dermaga. Diduga ledakan ini berasal dari tangki bahan bakar. Tiba-tiba meledak, tidak tahu. Apa sempat mengisi bahan bakar sebelumnya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Sudah malamnya itu mengisi ya atau bagaimana Pak? Kemarinya tanggal 14-nya mengisi. Sebelum kejadian mendak itu apa ada tanda aneh waktu Bapak berangkat itu? Tidak ada. Tidak ada. Normal. Sementara itu, polisi hingga kini masih mendalami penyebab ledakan dan memeriksa nahkoda kapal dan tiga anak buah kapal. Polisi juga masih menelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Polisi masih mendalami kejanggalan di mana tidak ada minyak yang tumpah saat kejadian. Artinya nanti mendalami yang ada di TKP, tentunya mengadai kampus lapor untuk menentukan apa penyebab daripada kejadian tersebut. Termasuk mencari tahu ada unsur kelalaian? Ya, kira-kira nanti mendalami seperti itu. Hingga kini, 19 wisatawan masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Karangsem, Gianyar, dan Denpasar. Korban rata-rata mengalami luka berat akibat terkena pecahan badan dan kaca kapal. Bahkan ada korban yang kaki nyaris putus saat ledakan terjadi. Dari Denpasar, Karangsem, Bali, Aris Wianto dan Andi Husein memberitakan.